Intro Morning 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 World Mg listeners Seners Anda masih menyimak Morning World. Bersama saya Hilda Ramawati dan kali ini saya akan berbincang dengan seorang akademisi, seorang cendekiawan muslim yang sedang mungkin melanjutkan ilmu atau menebar ilmu Islam, syiar Islam. Karena beliau juga selain seorang profesor, visiting profesor dari dua universitas terkenal di Belgia, Dr. Ayang Uthriza Yakin ini adalah juga pengasuh dari pengajian Diaspora Indonesia di Belgia, Darul Yakin. Assalamualaikum Ustaz atau Profesor atau Pak Kiai saya panggilnya nih, Pak Ayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hilda, Alhamdulillah kami sehat, Alhamdulillah. Iya, Prof Ayang yang Pak Kiai. Kayaknya enakan Kiai Ayang ya, atau Pak Ayang. Kalau di pengajian dibilangnya Kang Riza, A.A. Riza. A.A. Riza, oke. A.A. Riza ini julukan baru sejak di pengajian Darul Yakin ya. Iya, dan di Majiwid. Oh, iya Majelis Zikir. Zikir, Lirid, dan Doa ya. As-salamu. Masya Allah. Sehat dan berkah nih kegiatannya selama di Belgia. Nah, kemarin ini Pak A.A. Riza, A.A. Riza deh kita langsung. A.Riza, kemarin-marin ini kita tahu, apa istilahnya dalam situasi pandemi, dan ternyata Belgia juga kena sebagian wilayah terdampak. Ada banjir ya, tapi apakah ini juga kena di wilayah A.A. Riza banjirnya? Ya, Alhamdulillah Bu Hilda, bagian yang banjir itu cukup jauh dari kita, namanya Provinsi Liege, arah ke arah bawah Jerman, itu memang di daerah sana, terutama kota Verviers, itu betul-betul rusak, hancur akibat banjir bandang. Sementara di daerah kita ini, di Louvang-Lannev, itu Alhamdulillah tidak, karena daerah yang kami tempati cukup tinggi dari sungai. Tapi apakah di Belgia masih dalam suasana pengetatan akibat COVID-19? Saya lihat sebagian wilayah Eropa sudah melonggarkan ya. Ya, untuk Belgia sendiri memang pelonggaran ini dilakukan secara bertahap, Bu Hilda. Nah, ini sejak ada vaksinasi masal, terutama semua kelompok atau kategori orang tua sudah divaksin, kemudian masuk ke orang-orang dewasa sudah divaksin, pelonggaran dari pengetatan akibat wabah COVID-19 ini mulai dilenturkan, mulai dilonggarkan. Misalnya mulai awal Juli, awal Juli ini berarti liburan musim panas di Belgia dan di Eropa secara umum, itu masyarakat boleh tidak memakai masker di luar ruangan. Di luar ruangan, misalnya di hutan, di jalanan, kemudian di taman, di pantai, itu boleh. Tapi kalau masuk ke transportasi umum seperti metro, kereta, bis, atau ke restoran, pasar sualayan, dengan toko buku, toko-toko, ke dalam ruangan, wajib menggunakan masker dan wajib menjaga jarak. Jadi betul sekali, Bu Hilda, ada pelonggaran dari pengetatan akibat wabah 2019 ini di Belgia dan di negara-negara tetangga yang kami ketahui. Apakah tahun ini, kita tahu pemerintah Saudi itu hanya mengizinkan sebagian kecil, istilahnya kebanyakan adalah jemaah hajinya adalah domestik atau ekspatriat yang sudah tinggal di Saudi untuk saat ini. Yang Bapak tahu, kalau jemaah haji dari Belgia, apakah ada yang berangkat tahun ini? Atau sudah ada di sana, Belgia berapa orang? Baik, Bu Hilda, ini pertanyaan bagus sekali, Bu Hilda, karena kita tahu akibat kebijakan pemerintah Saudi ini di Indonesia pernah ribut ya, bahwa untuk konteks Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat muslim Indonesia ini pernah ribut, pernah bahkan demonstrasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, bahwa pemerintah dianggap menghalangi umat Islam untuk beribadah, kemudian pemerintah menggunakan uang haji untuk kepentingan. Banyak sekali tuduhan-tuduhan, yang sebetulnya Bu Hilda, ini sama sekali tidak benar. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah Saudi melalui kementerian wakaf dan haji wakaf dan haji, telah memberikan keputusan bahwa tidak ada penyelenggaraan haji bagi jemaah yang datang dari luar Saudi. Termasuk dari Belgia juga ya? Termasuk dari Belgia. Jadi bukan saja dari Indonesia, bahkan dari Belgia, dari negara tetangga yang kami ketahui, dari Perancis, Jerman, Belanda, Luxembourg, Swiss, dan negara-negara lainnya. Jadi keputusan pemerintah Saudi Arabia melalui kementerian hajinya itu bukan keputusan yang diskriminatif hanya misalnya kepada negara Indonesia saja. Toh, kan negara Indonesia baru terjadi gelombang kedua atau ketiga di Indonesia ini kan baru berlaku. Sementara keputusan sudah beberapa bulan yang lalu dan penyelenggaraan haji tentunya membutuhkan persiapan yang luar biasa. Jadi keputusan pemerintah Saudi ini berlaku untuk semuanya termasuk negara-negara yang ada di Eropa ini. Misalnya Belgia. Iya. Banyak sekali misalnya orang-orang tua ya. Kan kita ini maklum umat Islam kan untuk beribadah haji kan perlu menabung ya Bu Ihda. Atau nunggu tua gitu. Iya, betul. Apalagi kebanyakan masyarakat Muslim Eropa itu adalah baik generasi pertama, kedua, ketiga adalah orang-orang dari negeri-negeri Arab sekitar Eropa ini seperti Maroko, Tunisia, Al-Jazair. Mereka di negara-negara mereka kan rata-rata yang haji itu adalah mereka yang sudah di atas 50, sudah tua, kemudian mereka harus menabung dulu. Saat ada pembatasan atau pembatalan kedatangan jemaah haji luar negeri ke Saudi oleh pemerintah Saudi ini, mereka sedih sekali. Nah, bagaimana dengan Idul Adha di Belgia nih? Jadi keadaannya tidak jauh beda dengan Indonesia, tetapi memang keadaan di Indonesia sekarang wabah COVID-19 sedang mengganas. Oleh karena itu, kebijakan Kementerian Agama, Fatwa Mu'i, Fatwa Nahdlatul Ulama Inu Muhammadiyah, dan seluruh organisasi masyarakat Islam di Indonesia itu mewajibkan agar sholat di rumah masing-masing karena keadaan wabah berdasarkan tentu pertimbangan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan fikih yang membolehkan umat Islam untuk sholat di rumah masing-masing dalam keadaan wabah. Nah, kebetulan saat ini di Belgia dan negara-negara tetangga sekitar Belgia ini sudah dilakukan pelonggaran dari pengetatan akibat wabah COVID-19 ini, jadi Alhamdulillah boleh dilaksanakan sholat Idul Adha di masjid dengan beberapa persyaratan. Jadi syaratnya apa saja itu? Nah, ini. Jadi yang pasti tetap harus taat terhadap aturan satu, menggunakan masker. Kedua, membawa sajadah masing-masing dari rumah masing-masing. Ketiga, harus sudah dalam keadaan berwudu. Keempat, harus melakukan jarak, wajib jarak 1,5 meter. Oke. 1 meter antara 1 orang dengan 1 umat? 1,5 meter. Oh, 1,5 meter ya. 1,5 meter, iya. Nah, jika syarat-syarat ini dipandang oleh pengurus masjid bisa ditaati oleh jemaah, maka masjid tersebut boleh menyelenggarakan sholat Idul Adha. Tetapi juga orangnya dibatasi, Ibu. Oke, pembatasan berarti terkait karena tadi jarak tadi ya, kapasitas terkurang. Betul, betul sekali. Misalnya di masjid kami di sini, di masjid yang berdiri di atas lahan kampus Universitas Katolik Duluvang ini hanya menerima 45 orang, Ibu. Oh, biasanya padahal kapasitasnya? Oh, biasanya kalau keadaan normal dengan kuf padat itu bisa 200, bisa mungkin. Iya, 200, itu lebih. Ya, lantai pertama, lantai kedua, iya 200 untuk rapat saf itu bisa. Dan sekarang hanya 45 orang, dan itu pun harus datang pagi hari. Kalau seandainya sudah 45 orang penuh, itu pintu masih langsung tutup, dan yang datang terlambat, makanya saya biasanya harus pagi-pagi. Kalau yang terlambat, disuruh pulang dan sholat di rumah masing-masing. Oke, berarti fair ya, karena mengapa ini dibolehkan, walaupun dengan pembatasan juga protokol yang cukup ketat, dibolehkan karena memang sudah ada data angka penyebaran COVID-nya menurun? Menurun, betul Ibu. Betul sekali Ibu, Ibu Hilda, jadi pemerintah Belgia yang betul-betul saya tahu dan saya alami dan negara-negara tetangga ini tidak ujuk-ujuk melakukan pelonggaran. Tidak sama sekali. Tentu apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup semuanya. Kenapa? Karena hifzul hayat, menjaga keberlangsungan hidup, itu paling diutamakan dalam hukum Islam, karena itu adalah tujuan daripada hukum Islam, yaitu maqasid syariah. Kalau saya ungkapkan beberapa ayat dan hadis begitu banyak dan panjang, tapi kita cukupkan misalnya beberapa hadis saja ya, Ibu Hilda. Misalnya hadis yang direwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwa, wahai para sahabat, jika engkau berada dalam suatu daerah di mana di daerah itu ada wabah, jangan engkau keluar, kau tetap di dalam. Kemudian kalau engkau yang ada di luar daerah itu, jangan engkau masuk ke daerah itu. Masuk tidak boleh dari luar, yang orang yang dari dalam tidak boleh keluar. Ya untuk apa? Agar tidak terjadi penyebaran wabah ini. Subhanallah. Islam sudah memberi tuntunan seperti itu. Kalau kita mengaku Muslim harusnya ikuti ya. Pemerintah sudah. Iya betul, begini. Betul, Ibu Hilda. Sekarang begini, apakah kita, mohon maaf, apakah kita ini lebih baik dari Rasulullah SAW dan para sahabat? Ya Allah, ini Rasulullah, para sahabat, dilara oleh Rasulullah. Kalau ada wabah, kamu yang di dalam daerah itu jangan keluar, yang dari luar jangan masuk. Kenapa? Agar tidak terjadi wabah. Kenapa kan, Ibu Hilda? Ada hadis lain yang direwetkan oleh Imam Muslim. Ada salah seorang anggota daripada suku Bani Thaqif, ingin datang menghadapkan Rasulullah, mau bayat. Bayat itu sumpah setia, Ibu. Kepada Rasulullah, mau masuk Islam, sumpah setia, kemudian mau mendukung dakwah Rasulullah. Di Belgia ini ada tiga daerah yang memiliki hukumnya masing-masing. Kan di Belgia ini negara federal, Bu. Oke. Dan mudah-mudahan sih kita bisa berbincang lebih banyak lagi, karena kita terbatasan waktu pula yang membuat perbincangan kita harus saya akhiri. A. A. Riza, Ustadz Ayang, sehat selalu, salam untuk semua keluarga di sana. Karena mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi langsung, ataupun melalui teknologi secara maya seperti ini. Terima kasih, Ustadz Ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, MG Listeners, perbincangan kali ini di hari Idul Adha yang insya Allah akan memberi kebaikan atau banyak ilmu tambahan untuk kita semua. Jangan kemana-mana. Morning World masih akan kembali setelah yang satu. Selamat menikmati.